Hey guys, welcome back to my channel. Hari ini aku akan melakukan review, swatches, dan juga tutorial dari Urban Decay Naked Heat Palette U. Oke, jadi sebelum kita mulai, aku pengen ngucapin makasih buat Urban Decay Indonesia karena udah ngasih aku ini. Jadi aku ini tuh dapet sebagai gift, if I can say. Pada waktu itu aku melakukan kayak semacam kolaborasi gitu sama Urban Decay. Jadi aku dan beberapa teman-teman lainnya itu kita melakukan Halloween Makeup Tutorial menggunakan semua produk Urban Decay dan kita waktu itu live. Kalau kalian waktu itu ada yang nonton live tutorial aku, komen di bawah. Jadi in return mereka ngasih kita gift, kita boleh pilih produk yang kita mau dengan nominal yang ditentukan. Aku pilih ini, karena ini adalah produk baru dan aku penasaran banget buat coba. Dan aku juga pengen bisa ngasih video review buat kalian, siapa tau ada yang lagi pengen beli, bingung mau beli apa enggak, worth it apa enggak. Di video ini kita akan bahas itu semua. So, jadi nanti akan dimulai dengan aku akan jelasin sedikit tentang produk yang aku pegang ini. Terus nanti aku akan swatch semua warna di tangan aku. Kenapa aku panggil lengan panjang? Oke, nanti aku akan serut ini. Aku akan melakukan swatches di lengan aku, menggunakan jari dan juga menggunakan brush. Jadi seperti di video eyeshadow palette review sebelumnya, yang aku mereview Golden Eyes Palette by Luxe Crime, di situ aku melakukan swatches di lengan aku dan ternyata kita bisa lihat ada perbedaan pigmentation kalau eyeshadow itu kita swatch pakai jari dan pakai brush gitu. Tapi itu bukan berarti aku menjudge eyeshadow ini pigmented atau enggak, bagus atau enggak, tergantung penggunaannya kalau menurut aku. Kalau misalnya kalian butuh eyeshadow untuk digunakan di crease, misalnya, yang kita butuhkan ada eyeshadow yang blendable, pastinya. Mungkin aku lebih prefer eyeshadow yang enggak usah terlalu pigmentednya yang nampar banget gitu, tapi yang penting dia bisa di-build. Yang penting dia blendable, jangan patchy, dan jangan, apa ya, juga jangan terlalu sheer. Jadi kalau misalnya di-blend, dia malah terbang dan enggak nempel di mata, itu juga enggak baik. Jadi kalau ada eyeshadow matte yang emang super pigmented banget, tapi ternyata dia susah di-blend, menurut aku itu not a good thing gitu loh. Walaupun dia pigmented, kalau di-swatch mungkin like, uh, pigmented banget. But it's not gonna be a good thing if it's not blend well. And then nanti setelah melakukan swatches, aku akan melakukan tutorial dari look yang sekarang lagi aku pakai ini. Ini eye look-nya, eyeshadow-nya semua aku menggunakan satu palette ini aja. Enggak ada warna lain yang aku pakai dari palette lain. Bener-bener cuma dari satu palette ini aja. Oke, so without further ado, let's get started. Dek. Oke, so the palette looks like this. Menurut aku, packaging-nya ini adalah packaging naked hit, packaging naked terkeren yang pernah dikeluarkan oleh Urban Decay. Mulai dari naked original, naked 2, naked 3, naked smokey, dan naked hit. Menurut aku ini yang paling keren. Well, dari packaging luarnya, aku tuh berusaha untuk mencari informasi tentang net weight-nya, tapi aku enggak bisa menemukannya. I don't know, mungkin karena aku yang kurang teliti atau gimana. Yang jelas di sini enggak ada net weight-nya, tapi yang jelas di dalam sini ada 12 warna. Di sini disebutkan ada 12 warna. Cuman aku enggak tahu setiap warna itu contain seberapa gram produk. Jadi aku enggak bisa kasih informasi itu. Palette ini dijual di counter, kalau aku enggak salah harganya Rp 850.000. So, sekarang mari kita buka aja. Nah, dia kalau dibuka, dalamnya itu ada packaging-nya lagi. Baru ini paletnya. Kayak gini maksudnya. Jadi ini paletnya dan ini ada packaging dalamnya. Aku mau ngomong sedikit tentang ini. Aku enggak ngerti kenapa di sini tuh ada gambar-gambar brushes. Oh, it's not brushes. I thought it was brushes. Ini tuh korek api. Oh my God, ini keren banget. Jadi karena konsepnya kan naked heat. Dan tagline yang mereka kan burn, baby burn. Jadi di sini itu korek api. Yang ini baru kebakar sedikit. Yang ini udah kebakarnya udah sampai tengah. Dan yang ini tuh udah hitam banget. Nah, terus di balik sini, ini ada burning roses. Which I think it's really cool. Keren banget menurut aku. Jadi dua-duanya itu kayak identik sama api and fire and burning gitu. Oke, sekarang kita langsung aja ke paletnya. Warnanya dia didominasi sama warna merah, orange, kuning. Pokoknya identik sama api. Oke, nah kalau dibuka, dia di sini ada kacanya. Dan kacanya itu dilapisin sama pelindung. Plastik pelindung. Tapi itu belum aku buka. Dan dia ada brush-nya. Sorry kalau brush-nya udah kotor. Karena ini udah pernah aku pakai sebelumnya. Kalau yang ini belum. Jadi dia brush-nya double-ended. Dua-duanya ini blending brush. Cuman kalau yang ini lebih rounded. Bentuknya lebih bulat. Kalau yang ini tuh lebih pipih. Nah, nanti pada saat melakukan swatches di tangan. Kan aku akan melakukan swatches-nya dengan jari dan juga dengan brush. Aku akan pakai brush-nya dia. Ini dua-duanya sintetik. Dan kita akan lihat bagaimana pigmentation atau color payoff-nya. Kalau kita pakai brush bawaan dari palet ini. So, about the color range. Aku sih terus terang suka banget. Karena dia dimulai dari warna yang paling light banget. Terus bergradasi sampai warna yang tua. Jadi menurut aku tuh range-nya bagus. Pembagian antara matte sama shimmer-nya pun juga bagus. Di palet ini shimmer-nya cuma ada empat. Dan yang satu itu I believe ini adalah duo chrome. Aku gak tau sih disini ada keterangannya apa enggak. Oke. Gak ada keterangan dia duo chrome apa enggak. Tapi sih aku ngeliatnya dia kayaknya duo chrome. Itu yang ini. Yang lumber. Itu adalah warna favorit aku dari the whole palette. Jadi semua ada dua belas warna. Shimmer-nya ada empat. Ada warna mudah banget buat kayak highlight the brow bone. Atau inner corner. Ada beberapa warna transisi buat crease. Terus juga ada warna gelapnya untuk deepen out any other matte shades. Cuma dia bukan warna hitam. Jadi kalau kalian nyari palet yang udah include warna black. Disini sih gak ada. Tapi kalau aku personally I don't mind with that. Karena menurut aku gak semua look aku butuh warna black. Dan kalau aku lagi butuh untuk... Lagi butuh warna to deepen out any other color. Aku bisa pakai warna yang tua ini. Ini tuh warnanya kayak plummy brown gitu. Jadi dia kayak coklat tua tapi agak keungu-ungu. Dan kalaupun misalnya urgent banget aku butuh black. Aku rasa aku bisa ambil dari palet aku yang lain gitu. Tapi kalau misalnya kalian yang lagi pengen beli satu palet high-end. Yang udah mencakup semua warna yang kalian butuhkan. Termasuk black. Then this is not for you. Tapi ya itu tadi menurut aku. We don't need black for all the looks that we want to achieve kan. Pasti kan kadang kayak gini. Sekarang menurut kalian mataku smoky atau enggak. Karena I don't use any black shadow at all. Oke sekarang kita masuk ke swatchesnya. And then abis itu aku akan bikin tutorialnya. I saw the stars within your eyes a year ago. And this I won't leave. Just a smile and I am down below. And I try to breathe. Call you 722 AM. Love the tone of your voice. In the morning. I'm falling. In love with you. When the air is thin and the flame is low. I need you more. Send me a light to reach for love. When I think of you I know the feeling. Turn the lights and let's hide for the weekend. I'm the only one you want. 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 I saw the stars within your eyes a year ago. And this I won't leave. Just a smile and I am down below. And I try to breathe. Call you 722 AM. Love the tone of your voice. In the morning. I'm falling. In love with you. Send me a light to reach for love. When I think of you I know the feeling. Turn the lights and let's hide for the weekend. I'm the only one you want. 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 selamat menikmati nah sekarang kita masuk ke tutorialnya ini pertama aku mau pakai warna low blow dan aku pakai decrease sebagai warna transisi menggunakan blending brush ini kebetulan brush yang aku pakai dari lamika lalu berikutnya ini aku ambil warna he devil dia ini warnanya coklat tapi kemerahan gitu merahnya tuh lumayan kuat menurut aku dan aku suka banget warna ini lalu berikutnya ini aku ambil warna en fuego dan juga ashes ini aku campur dua-duanya terus aku pakai di outer corner dan inner corner aku tujuannya nanti aku mau bikin hello eyes gitu terus untuk di eyelidnya di bagian tengahnya ini aku pilih warna yang namanya scorch ini salah satu warna yang metallic banget itu menurut aku cuman dia warnanya emang agak kepingtingan ini pada awalnya aku pakai brush tapi abis itu aku berubah pikiran akhirnya aku pakai jari supaya dia lebih intense nah ini aku cuman pakai wing liner aja ini aku pakai eyelinernya dari ingglot terus aku bikin wing and then abis itu aku pakaiin false lashes dan aku juga pakai eyeliner hitam di waterline di mata bagian bawah cuman kayaknya gak sempet ke record I don't know why terus lalu ini aku ambil warna he devil untuk aku pakai di bagian bawah mata oke jadi itulah review, swatches, dan tutorial menggunakan Urban Decay Naked Heat Palette yang baru let me know what do you guys think about this palette apakah kalian setelah nonton video ini jadi pengen beli atau akhirnya jadi gak jadi beli or anything else just let me know I hope you guys really enjoy this video semoga video ini bisa menjadi video yang berguna bermanfaat dan bisa menjadi referensi yang baik kalau ada kurang-kurang ya aku minta maaf because nobody is perfect dan kalau kalian suka sama video ini jangan lupa kasih like di video ini share this video to help my channel to grow dan jangan lupa subscribe to my channel dan follow aku juga di instagram karena aku lebih sering upload apapun di instagram well aku agak sedikit terharu kemarin di instastory aku aku sempet ngasih polling dan banyak yang DM aku ada beberapa yang bilang bahwa kalian kangen sama aku kalau aku gak upload video aku tersentuh dan aku pengen berterima kasih because that just made my day jadi kalau kalian kangen sama aku tapi aku belum ada video baru just go to my instagram dan kalian bisa DM aku kapanpun aku akan berusaha untuk merespon satu-satu sebisa aku cuman kalau misalnya slow respon ya aku minta maaf oke so I think it's time to say goodbye thank you so much for watching and I'll see you around on my next video bye guys I'm in love with you send me a life to reach for love we are safe bye want to talk to my parents